Selamat datang di rumah sepak bola, skuad mewah Dewa United diprediksi akan menghancurkan PSM Makassar. Musim ini Dewa United diisi dengan pemain-pemain super mahal di Liga Indonesia. Ada Alexis Mesidoro, didatangkan dari Persis Solo dengan harga 7,8 miliar. Lalu ada Teise Morukawa, didatangkan dari PSCS Semarang dengan nilai pasar 5,6 miliar. Harga yang mirip dengan Nermin Aljeta. Dari sini kita bisa melihat kalau Dewa United membangun skuad mewah yang fantastis, terutama di lini tengah. Di lini tengahnya, untuk pemain lokal, ada Alta Balak yang pernah menjadi incaran PSM Musim Lado. Dan juga ada Reva Adi Utama yang pernah berseragam Joko Eja. Untuk lini tengah saja Dewa United bisa dibilang terlalu mewah. Sementara PSM Makassar bermodalkan pemain akademi yang masih debutan. Banyak yang baru merasakan bagaimana kerasnya bermain di kompetisi teratas. Dan pemain asing PSM juga semuanya baru pertama kali menjajal Liga Indonesia. Kecuali Yuran Fernandes yang sudah bergabung sejak dua musim lado. Dan Adilson Silva yang sudah bergabung satu musim. Tetapi bukan berarti nyali PSM Makassar ciut di depan Dewa United. Tentunya dengan modal dua kemenangan beruntun, PSM membawa tren positif yang harus terus dilanjutkan. PSM tentu saja datang dengan penuh percaya diri karena pemainnya sedang dalam performa terbaik. Bisa kita lihat tiga pertandingan terakhir, PSM belum pernah merasakan kalah dan hanya kebebolan satu kali. Lawan Persis menang 3-0, lawan PSB menang 2-1, dan kemarin di pertandingan ACC berakhir imbang kosong-kosong dengan biji Pantum United. Kalau dilihat motivasi pemain PSM sepertinya lebih tinggi untuk bisa memenangkan pertandingan ini, militansi pemain PSM harus dikeluarkan semaksimal mungkin. Jukur aja setidaknya harus bermain Spartan. Walaupun di atas kertas, kalau menilai kualitas skill, pemain Dewa United mungkin lebih unggul. Tapi PSM punya mental kuat untuk menghadapi tim seperti Dewa United. Apalagi PSM ini main di depan ribuan supporternya yang akan hadir di Stadion Batakan Balikpapan. Tapi bagaimana menurut kalian? Siapa yang bakal memenangkan pertandingan ini? Apakah tim dengan squad mewah keluar sebagai pemenangnya? Atau tim dengan mental yang kuat akan mengamankan pertandingan dan kembali menjadi pemuncak kelas main liga satu? Coba kalian komen di bawah. Terima kasih telah menonton!